Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Media online Darut Tauhid akan menyampaikan informasi seputar kegiatan di pesantren Darut Tauhid yang dirangkum dalam DT News Berikut berita selengkapnya Alhamdulillah pada hari Sabtu 25 Maret 2023 Telah dilaksanakan pengecoran terakhir gedung pendidikan Darut Tauhid Menggunakan mobil konsret, pam, dan mobil molen Area pengecoran terakhir ini seluas 68 meter kubik Yang berada di lokasi lantai atas bangunan gedung pendidikan yang akan dibangun Jumlah kendaraan molen sekitar 11 unit dengan behancor ready mix Insya Allah peruntukan gedung pendidikan ini untuk aktivitas SMA DT Putri dan Sekolah Tinggi KM Islam DT Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin mengadakan upgrading untuk seluruh sivitas Yayasan DTR Pada akhir bulan Maret bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2023 Tujuan kegiatan upgrading tersebut untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi para santri karya dan seluruh sivitas lainnya Alhamdulillah pada hari ini Allah takdirkan kita dapat mengikuti kegiatan yang namanya upgrading untuk seluruh sivitas Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin Untuk meningkatkan kualitasnya dalam berbahasa Ada pun untuk hari ini tema kita adalah Unblocking your path to English Fancy Bagaimana cara kita membuka jalur kita dalam diri kita yang paling dalam ini Supaya terdorong hatinya untuk belajar bahasa Inggris secara faseh Harapannya adalah seluruh sivitas Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin Bergerak mendorong diri untuk berbahasa Baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris Don't feel the best but do the best to be the best Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama 10 hari mulai dari tanggal 24 Maret 2023 Sampai dengan 4 April 2023 SMA DT Putri melaksanakan program khidmat masyarakat Yang diikuti oleh siswa kelas 12 sejumlah 88 orang Ada pun lokasi khidmat para santriwati dibagi ke 10 masjid yang berada di lokasi RW 6 Kelurahan Isola dan RW 4 di lokasi Kelurahan Geger Kalong Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah perkenalkan saya Siti Nurasana Dari perwakilan SMA DTPS Putri sebagai wakil kepala pengasuhan Alhamdulillah sudah berjalan di hari keempat Yang dimana program khidmat angkatan al-mumtazah SMA DTPS Putri Sudah berlangsung Ini sebagai salah satu pembelajaran di akhir kelas 12 Dimana anak-anak mencapai pada tahap kebermanfaatan Yang mulai dari 3 tahapan yaitu bertauhid, berprestasi Yang terakhir adalah bermanfaat Dimana teman-teman, anak-anak disini Itu membiasakan apa yang sudah dilatih selama 3 tahun di sekolah boarding Mulai dari pembiasaan tujuh cinta Kemudian bagaimana bersosilisasi terutama ke masyarakat dan sekitar Alhamdulillah santri disini bisa berbagi dengan berbagai macam metode Ada dengan belajar mengajarkan Al-Quran Kemudian bonding dengan anak-anak sekitar warga Begitupun bisa bersosilisasi dengan warga sekitar Alhamdulillah pelaksanaan khidmat al-mumtazah ini Dilaksanakan di 10 masjid di wilayah Geger, Kalong, Girang Di beberapa RW Dan harapannya ini menjadi salah satu metode pembelajaran Untuk bisa diingat nanti bekal dari sini Untuk bisa lebih dieksplor lagi oleh anak-anak kita Selama di SMA DTBS Putri Begitu mohon doa Semoga bisa berlangsung dengan baik Dan manfaatnya bisa dirasakan dengan jangka yang panjang Begitu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duta Transformasi Insani Bekerjasama dengan Sekolah Lab School Jakarta Mengadakan event pengkajian Islam di Ramadan Bertempat di Darul Hats Yang merupakan bagian kawasan terpadu wakaf Darul Tauhid Kegiatan pilar tersebut diikuti oleh siswa Sekolah Lab School Kebayoran Jakarta Berjumlah sekitar 350 siswa Tingkat kelas 10 dan 11 Selama 3 hari mulai dari Senin sampai dengan Rabu Tujuan program tersebut diadakan Untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai penguatan karakter Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Telah terselenggara program pilar Atau pengkajian Islam di bulan Ramadan Kerjasama dari SMA Lab School Jakarta Dengan Darul Tauhid khususnya DT Insani Atau Duta Transformasi Insani Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Tauhid Mulai dari tanggal 27 sampai 29 Maret 2023 Pesertanya berjumlah 335 orang Yang merupakan siswa-siswi kelas 10 SMA Lab School Kebayoran Dilaksanakan selama 3 hari Dengan peserta semuanya mengikuti rangkaian kegiatan Berupa pembiasaan ibadah Kemudian menghayati dan mempelajari Al-Quran Kemudian ibadah-ibadah sunah dan wajib yang lainnya Yang semua dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Tauhid Harapannya dengan mengikuti kegiatan ini Siswa-siswi ini dapat memahami karakter Dari seorang manusia Dan menjadi seorang siswa-siswi yang Ahlakul karimah dan juga rahmatan ini alamin Semoga siswa-siswi yang mengikuti Kegiatan ini dapat memberikan Mendapatkan manfaat yang besar Dan juga dapat menjadi siswa yang terbaik di sekolahnya masing-masing Dewan Kemakmuran Masjid DT Rahmatan Lil Alamid Selenggarakan kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan Ceria Di bulan Ramadhan dari 27 Maret hingga 1 April Kegiatan Sanlat diadakan dengan tujuan Mengenalkan nilai-nilai Islam Dan mengisi bulan Ramadhan Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Di antaranya kegiatan halakoh Mentoring dengan kakak fasilitator Outing dan pemateri Mengajarkan praktik ibadah yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maulana Ansari Alhamdulillah saat ini sedang dilaksanakan Kegiatan Sanlat Ramadhan Ceria Dengan tujuan untuk mengenalkan Nilai-nilai Islam kepada peserta Serta mengisi Ramadhan dengan kegiatan yang bermanfaat Kegiatan ini adalah program dari DKM Rahmatanil Alamin Dan dilaksanakan oleh Santri Ikram Atau Ikatan Remaja Masjid di DKM Rahmatanil Alamin Dalam kegiatannya ada kegiatan halakoh Al-Quran Mentoring dengan kakak fasilitator Pembiasaan wudhu dengan baik dan benar Pembiasaan solat berjemaah Kemudian ada pematerian Serta kegiatan outing dan buka bersama di akhir kegiatan Kegiatan ini diikuti kurang lebih oleh 300 peserta Yang terdiri dari Santri DTA Eko Pesantren Darutauhid Siswa SD Pasir Muncang Siswa SD Munggang Saluyu Siswa SD Yayasan Amal Keluarga Dan warga sekitar TPA Deko Pesantren Darutauhid Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 hari Mulai tanggal 27 Maret sampai tanggal 1 April Atau bertepatan dengan 5 sampai 10 Ramadan 1444 Hijriah Harapannya dengan kegiatan ini Peserta bisa membiasakan diri dengan amal-amal soleh di bulan Ramadan Serta bisa membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik sejak dini Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga yayasan dan lembaga afiliasi yang berada di lingkungan Pesantren Darutauhid Menggelar Buka Puasa Bersama Seluruh Santri Karya Pada hari Jumat 31 Maret 2023 Acara ini merupakan gabungan dari seluruh yayasan dan lembaga yang ada di Darutauhid Acara pusat sendiri digelar di Bandung Tepatnya di Dom Sentral 5 Pesantren DT Bandung Yang dihadiri oleh seluruh sivitas Santri Karya Pimpinan yayasan dan lembaga Acara Buka Bersama diawali dengan penampilan dari Santri Karya Menyanyikan lagu religi Ceramah 5 menit dari masing-masing 5 da'i muda Kemudian tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Jimnastiar Di setelah acara Bukber juga sempat ada pembagian hadiah undian yang diberikan kepada Santri Karya Selepas berbuka puasa, acara dilanjut dengan sholat berjamaah, maghrib, dan makan bersama Seluruh Santri Karya sangat antusias mengikuti Bukber Sehingga lapangan Dom Sentral 5 terlihat terisi penuh sampai ke pinggir lapangan Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan hari Jumat 31 Maret 2023 Darut Tohid mengadakan buka bersama seluruh Santri Karya atau karyawan di Darut Tohid Dari lembaga yayasan Darut Tohid, lembaga yayasan Darut Tohid Peduli, Darut Terahmat mengalami Termasuk kooperasi dan anak-anak perusahaan termasuk juga MQ Group Seluruh jajarannya berkumpul di Sentral 5 untuk mengadakan buka bersama Dan Alhamdulillah tadi Pak Agim sebagai pimpinan pesantren, juga Adeda, Pak Wahyu, Pak Ferry Dan kami semua bisa bersilaturahmi dan mendengarkan tausiyah dari Kia Haji Abdullah Gimnastiyar Semoga dengan acara ini Allah mengkaruniakan keberkahan kepada kita semua, kesehatan Dan semuanya insya Allah menjadi amal soleh Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang istimewa, Ramadan yang spesial buat kita bersama Sehingga ibadah puasa kita diterima Allah dan amal-amal yang lainnya Allah berikan pahala yang berlipat yang bisa menjadi bekal pulang ke akhirat nanti Menjadi jalan keselamatan buat kita dan keluarga kita Mohon doa kepada bapak dan ibu, kepada jamaah Semoga Darutahid semakin bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya Kepada umat dan masyarakat Dan bisa menjadi contoh, menjadi model bagaimana pengelolaan lembaga Islam, lembaga dakwah Yang dikelola dengan benar niatnya, dengan baik hasilnya dan bermanfaat Dan yang paling penting menjadi amal soleh Insya Allah Amin ya Allah ya robbal alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakaf Darutahid bersama James Six Point para musisi hijrah Selenggarakan kegiatan experience Ramadan di Masjid Darutahid pada tanggal 28 Maret 2023 Rangkaian kegiatan akan diisi dengan berbagai acara seperti diskusi, sharing pengalaman hijrah Dari para musisi hijrah dan kegiatan lainnya Selain itu, ada juga kegiatan literasi dan edukasi mengenai wakaf lifestyle Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat mengenai program wakaf dan pentingnya berwakaf bagi kaum muslimin Para jamaah juga diajak untuk bergabung mengikuti program wakaf di bulan Ramadan Terlebih khusus untuk anak muda agar dibiasakan untuk berwakaf Terima kasih